Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Jadi hari ini aku akan menceritakan pengalamanku selama aku bekerja di Malaysia dan aku akan menceritakan juga perbedaan bola sepak Malaysia dan bola sepak Indonesia terutama liganya Liga Indonesia versus Liga Super Malaysia Liga Super Malaysia ini warganya diberi kemudahan untuk menonton di channel Youtubenya jadi Liga Super Malaysia itu ada sebuah channel Youtube yang menyiarkan Liga Super Malaysia yaitu Univi TV channel ini selalu menyiarkan pertandingan Liga Super Malaysia Piala Malaysia, Piala FE, dan Liga Super Malaysia kok bolak-balik bang biar lebih paham kalau Liga Indonesia hmm ini kritik ya jadi bukan membandingkan dan ini saya berbicara tentang fakta kalau Liga Indonesia satu rekaman gambarnya juga kusam dan untuk menonton Liga Indonesia ini harus berbayar dia tidak mempunyai saluran channel Youtube jadi ada sebuah aplikasinya kok seperti sudah kayak Liga Inggris saja ya dalam segi salurannya pun buram tapi nontonnya harus berbayar ini fakta ya jadi untuk yang tidak setuju jangan marah-marah jadi ini sebuah kritikan dimana Liga Super Malaysia ada channel Youtubenya rekaman videonya lebih terang ini bukan membandingkan tapi ini faktanya jadi para warga yang mungkin tinggal di pedalaman atau di pedesaan ya mereka kalau mau menonton Liga Super Liga Super Liga 1 Indonesia harus download aplikasi berbayar tersebut ya kalau tidak berbayar ya tidak bisa melihat Liga Indonesia tapi biasanya mereka kalau melihat Liga Indonesia itu di live streaming Youtube ya dan itu pun kadang-kadang macet-macet tidak selancar di saluran berbayar terus untuk ranking Asia Liga Indonesia ini tertinggal jauh ya tidak seperti Liga Malaysia bahkan Bali United saja kemarin dibantai oleh klub Kamboja bayangkan Bali United juara Liga 1 Indonesia tapi ketika bertemu dengan wakil klub daripada Kamboja masuk sampai dikalahkan terkadang saya juga malu loh ya Bali United dikalahkan sama wakil daripada Kamboja kalau dikalahkan daripada wakil Malaysia itu sudah dibiasalah soalnya Indonesia dan Malaysia itu lebih banyak menang Malaysianya dibandingkan Indonesianya apalagi kalau Malaysia bermain di Indonesia biasanya selalu bertuah dan ini hanya sebuah kritikan ya jadi harap-harap untuk sahabat-sahabatku jangan marah-marah dan di sini penyokong atau pendukungnya Liga Super Malaysia makcik-makcik pun juga menonton bola sepak Malaysia loh aku pun terkejut luar biasa makcik-pakcik mereka sangat suka dengan bola sepak Malaysia dan langsung berdatangan ke stadium untuk Liga 1 di Indonesia kebanyakan penyokongnya anak-anak muda kalau untuk makcik-pakcik ya mereka jarang lah aku belum pernah melihat malah tapi kalau di Malaysia makcik-pakcik itu biasa untuk pergi ke stadium menyokong pasukan kesayangan mereka masing-masing dan selama aku pernah melihat pertandingan Liga Super langsung di stadium nyanyian rasis atau nyanyian mengejekan untuk tim lawan itu tidak ada sama sekali ini untuk penyokong GDT tapi untuk penyokong lain saya tidak tahu kemarin aku juga sempat nonton GDT dan bersama penyokong GDT nyanyian rasis itu tidak ada jadi mereka nyanyianya sportif nyanyianya memberi semangat untuk timnya jadi tidak ada nyanyian rasis untuk itu ya untuk tim lawan mereka semua menyanyi dan bergembira mendukung tim kesayangan mereka dengan nyanyian semangat untuk para pemainnya jadi nyanyian rasis tidak ada terus selama aku di dalam stadium itu semua kan warga Malaysia saya juga di sambut ramah tidak ada membedakan kamu Indonesia terus kamu orang mana kok kamu nonton Liga Super Malaysia tidak ada hal-hal seperti itu tidak ada dan bahkan mereka bertanya dari mana wak aku dari Jawa oh dari Jawa kok bisa nonton Liga Super Malaysia iya aku bekerja di Malaysia begitu jadi aku ceritakan aku kan bekerja di Malaysia tapi sayangnya aku ini kerjaanku jauh dari bandar dan untuk menuju bandar saja itu bisa menempuh jarak kalau jalan kaki bisa 11 hari 11 malam kalau naik kereta sekitar 4 jaman itu kalau tidak macet atau tidak jam masak si bang kembali lagi kembali lagi kembali lagi ke Liga Indonesia masak si bang Liga Indonesia salurannya buram dan kusam iya banyak para penyokong yang mengkritik kenapa siarannya masih buram saja dan bahkan mereka juga mengkritik kenapa siarannya tidak seperti Liga Super Malaysia siarannya sangat bagus begitu tapi sama saja kritikan tersebut tidak didengar bukan saya tidak suka dan tidak cinta Indonesia tapi ini fakta dan nyatanya Liga Indonesia siarannya buram harap harap mudah-mudahan yang mendengarkan berita ini jangan marah-marah ini hanya sebuah kritikan supaya Liga Indonesia lebih maju dalam menyiarkan pertandingan Liga 1 Indonesia jadi saya sama sekali tidak ada mengeritik atau membandingkan tapi ini faktanya dan ini banyak dikeluhkan para fan-fan sepakbola Indonesia untuk melakukan perubahan supaya siaran Liga 1 Indonesia ini jernih seperti siaran Liga Super Malaysia tapi sampai sekarang ya siarannya masih kurang cerah dan harus berbayar untuk menonton Liga 1 Indonesia jadi tidak gratis seperti Liga Inggris saja ya bang harus berbayar ya saya juga tidak tahu ya kenapa Liga 1 Indonesia tidak membuat channel khusus untuk menyiarkan sepak bolanya mudah-mudahan kritikan ini didengar dan sekali lagi saya tidak niat untuk menjelek-jelekkan atau untuk menghina saya juga warga negara Indonesia ini hanya sebuah kritikan dan mudah-mudahan ada perbaikan dalam siaran Liga 1 Indonesia layaknya seperti Liga Super Malaysia yang sudah pesat dan berkembang lebih maju mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat kusumannya jangan lupa tekan tombol merahnya di subscribe di like di komen dan dibuagikan ke seluruh teman-teman anda supaya kritikan saya juga tidak didengar oleh para penyoting penyoting atau pengambilan gambar Liga 1 Indonesia biar Liga 1 Indonesia kualitasnya makin cerah dan makin mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh